Intro Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan tarik dana dari Interactive Brokers Ya, siapakah Interactive Broker itu? Interactive Broker adalah broker yang sangat besar Broker ini kantor pusatnya ada di Amerika dan sudah regulated Artinya sudah diakui oleh lembaga-lembaga finansial di Amerika Nah, apa saja keunggulan dari Interactive Broker ini? Yang pertama adalah lower cost Jadi komisinya sangat bersaing terutama untuk trading option Kemudian Interactive Broker ini bisa digunakan untuk trading pada lebih dari 120 market tepatnya 125 di 31 negara dengan 23 mata uang Wah, luar biasa ini dan bisa digunakan untuk trading macam-macam seperti option, stock, future, forex, bond, mutual fund, commodity, dan lain-lainnya Dan ini adalah alasan mengapa kita memilih Interactive Broker Nah, ini adalah investor marketplace-nya Ya, ini adalah alasannya Dan kemudian katanya Interactive Broker ini equity capitalnya mencapai 7,9 billion US dollar Ya, besar sekali Ini adalah alasan-alasannya Dan mendapatkan berbagai macam penghargaan Ya, dari macam-macam institusi Dan yang paling penting Interactive Broker ini adalah broker resmi yang juga menjadi anggota dari SEC, NYCE, FINRA, SIPC, dan lain-lain Interactive Broker ini juga anggota dari SEC termasuk CFTC, Commodity Future Trading Commission Dan juga selain di Amerika hadir di Kanada, Australia, di UK Kemudian di sini di India ada di Jepang, Hong Kong dan di Europe Ya, jadi hadir di banyak negara Oke Nah, mari kita lanjutkan yaitu belajar tentang bagaimana caranya tarik dana dari Interactive Broker Menurut pengalaman saya Belum pernah ada satu kalipun Interactive Broker ini gagal tarik dana ya Jadi belum pernah ada kasus satu kalipun IB ini gagal tarik dana Berapapun jumlah dana yang ditariknya Dan IB menurut pengalaman saya tidak pernah sekalipun menanyakan mengapa nasabahnya menarik dana Rata-rata tarik dana pada bank ibu kota provinsi seperti di bank di Jakarta bank di Bandung di Semarang, Surabaya Rata-rata itu kira-kira satu sampai dua hari kerja saja berapapun jumlah yang ditariknya Oke Ya, kita akan coba belajar bagaimana cara menarik dana dari Interactive Broker Mula-mula Silahkan akses situsnya Ya, kalau situs itu .com tidak bisa Anda bisa menggunakan .com.hk ataupun .au ya Seperti ini Oke Nah, kemudian login Ya, dari menu klik login Kemudian masukkan username dan passwordnya Ya Seperti yang Anda punyai Oke Kemudian jika Anda mempunyai menggunakan security code IBKR mobile Ya, silahkan Anda masukkan kode challenge-nya ke sini Ya Saya tidak ajarkan bagaimana menggunakan IBKR mobile Itu ada di video yang lain Kemudian cari menu transfer and pay Ya, transfer and pay Di dalam menu itu Anda cari transfer fund Ya Oke Nah, kemudian disitu ada beberapa menu yaitu deposit withdraw dan internal transfer Yang kita pilih adalah withdraw Ya Kalau deposit ini untuk store Ya Jika Anda ingin trading atau ingin menambah dana ke intratif broker Kemudian withdraw Ya, withdraw itu adalah tarik dana Kemudian ini adalah pilih bank wire Ya Oke Kemudian Buatlah terlebih dahulu Label ya Label untuk Menandai Anda menggunakan nickname yang mana Oke Misalkan saya isi labelnya BCA apa gitu Anda bisa isi sembarangan Ya Oke Kemudian Where will the fund be deposit Ini pilihnya bank Ya Oke Kemudian isikan nomor rekening Harus benar Ya, rekeningnya tidak boleh ada spasi Semuanya angka dan tidak boleh ada spasi Kemudian Cari Receiving banknya apa Search Masukkan Kode Swiss Code-nya Ya Contohnya misalnya BCA itu Swiss Code-nya adalah Ciana Ija Ini contohnya Misalnya Anda menggunakan mandiri Berarti Anda harus isikan Anda ingin melanjutkan Belajar opsi gratis Langkah-langkahnya adalah Subscribe video Youtube-nya Kunjungi situs DewaTrading.net Akses menu blog Kemudian register dan login Setelah itu Anda bebas akses Video belajar opsi gratis Selamat mencoba Salam dari DewaTrading 081-888-9399 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.